Hai guys, kembali lagi bersama gue di Case Bones Movie. Pada video kali ini, gue akan membahas film Kokain Beer, yang mana sesosok beruang menjadi gila setelah memakan kokain. Seperti apa keseruan dan kengerian dari film ini? Langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Film diawali dengan seorang pria bernama Andrew, yang sedang menyelendupkan kewintalan gula susu. Setelah itu, Andrew pun terjun bebas, seperti burung-burung, tapi si anjir malah kepentok dan terjatuh sia-sia. Scene berpindah pada seorang kekasih, yang sedang menjelajahi hutan di Georgia pada tahun 1985. Saat berfoto, mereka melihat seekor beruang hitam yang sedang pargoy. Tak ingin melewatkan kesempatan, mereka berdua mengabadikan momen tersebut. Namun tiba-tiba... Mereka pun lari terbirit-birit. Namun malang sekali, baru saja film ini dimulai sudah ada korban. Sang kekasih, Elsa tercabik-cabik. Olaf pun jadi sesaran berikutnya. Scene berpindah saat pembaca berita, mengabarkan penemuan jasad Andrew si goblok yang terjun bebas karena terpentok. Dan menjelaskan, bahayanya gula susu yang bisa membuat oleng. Di TKP, seorang detektif bernama Bob terlihat sedang serius melakukan identifikasi. Di sisi lain, seorang pria bernama David yang sedang menemui bosnya bernama SD. SD menyuruh David untuk pergi bersama anaknya yang bernama Eddie. Ia seorang pecandu Judi Slot yang selalu kalah oleh aki-aki Zeus. Scene berpindah lagi ketika ada dua bocil kematian. Sebut saja, Henry dan Dede. Saat Dede melihat ke dalam ruyuk, tiba-tiba ia menemukan sebuah paket COD bertuliskan USA. Namun menurut berita yang pernah ia lihat, mungkin saja ini adalah gula susu. Lalu tiba-tiba... Rupanya selama ini beruang agresif karena memakan gula susu. Kemudian, sehari si ibu anak dari gadis tersebut terlihat panik dan melaporkan pada Paul Hood atau polisi hutan. Singkat cerita, David dan Eddie sampai di hutan Georgia. Bersamaan dengan mereka, ternyata si Bob sang polisi juga sudah sampai di sana. Saat di dalam toilet, si David dipalak akamsi. Saat Eddie masuk, Eddie melihat paketan gula susu yang dibawa oleh bocah ingusan tersebut. David pun meminta si pirang untuk menunjukkan lokasinya. Di sisi lain, di tengah kepanikan sehari mencari anaknya, tiba-tiba dia mendengar suara Henry. Ternyata, dia ada di atas pohon. Lalu Henry menceritakan semuanya dan berkata, Lalu tiba-tiba, terdengar suara aneh dari dalam ruyuk. Saat itu, mereka pun tata rucingan dengan beruang. Setelah keadaan aman, Sari mengajak Henry untuk mencari anaknya. Liz yang terluka, kembali lagi ke kantor, dan meminta untuk mendatangkan ambulan. Tapi tiba-tiba, Liz yang oleng berniat menembak si beruang, tapi ia malah sabun. Singkat waktu, petugas ambulan pun akhirnya tiba. Tapi ternyata, mereka juga diserang oleh si beruang. Sedangkan Beth, masih berjuang melawan beruang. Untung saja, beruangnya dan itu teralihkan dengan tas yang dikiranya adalah gula susu. Beralih pada Bob, yang sudah sampai di hutan. Karena kecapean, dia pun beristirahat sejenak di gazebo. David dan Eddie, tiba di gazebo. Ternyata paketannya hilang. David pun murka. Dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Lalu, si beruang hitam pun datang, dengan berjalan sakau dan menimpa tubuh si Eddie. Saat si David ingin menolong, paketannya jatuh dari sakut celananya. Si beruang yang tadinya lemah, langsung bersemangat 45. Saat si beruang teler dan tak terkendali, dia sendiri datang ke tempat ini untuk memastikan misinya berjalan lancar. Ofiser Reba tiba-tiba muncul di sana. Dan betapa kecewanya, ternyata si Reba adalah salah satu dari komplotan SD. Scene berpindah pada Olaf, yang berhasil mengantarkan mereka ke gua. Rupa-rupanya, anak-anak beruang pun sama-sama sedang memakan gula susu. Dan akhirnya, mereka menemukan air terjun yang tersembunyi. beralih pada SD dan komplotannya, yang baru saja tiba di mulut gua untuk memburu gula susu. Hingga sesampainya di dalam gua, SD pun menemukan tas yang ia cari. Si polwan pun mengajak mereka untuk segera pergi dari sana. Namun, si polwan yang tak ingin mati sia-sia, memutuskannya untuk pergi. Di saat itu pula, mereka bertemu dengan komplotan SD. Ia melihat tas gula susu yang tergantung. SD pun menyuruh Eddie dan David untuk mengambilnya. Sari pun mengajak kedua bocil untuk melompat, dan disusul oleh David dan Eddie. Setelah insiden tersebut, masing-masing dari mereka pulang ke rumahnya, dan ingin melupakan kejadian yang aneh setelah mereka alami. Hingga film pun selesai.